Halo, para pecinta drama Korea. Selamat datang kembali di channel K-Star. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum ya guys. Supaya kalian selalu update info-info terbaru. Pada episode 10 drama Big Mouth sebelumnya, semakin banyak fakta terungkap. Mulai dari wali kota Choi Doha, yang selama ini terlihat memihak suami Komi Ho, ternyata dia menyimpan segudang rahasia. Terbongkar, jika Choi Doha lah, sosok orang yang ditelepon oleh, Dr. Han, sewaktu membunuh Dr. Seo Jae Yong. Choi Doha juga orang yang merekayasa kasus tersebut. Bahkan, dirinya menjadi dalang dari peristiwa kecelakaan yang dialami Park Chang Ho sebelum masuk penjara. Fakta mengejutkan terlihat, saat dia mengakui kebusukannya kepada tiga pelaku pembunuh Seo Jae Yong, bahwa apa yang dia perbuat selama ini, semata-mata untuk menghapus semua rekam jejak yang melibatkan dirinya. Semua kebenaran yang terungkap, membuat penonton menduga, kalau Choi Doha merupakan sosok Dick Mouse asli. Akan tetapi di akhir episode 10, Choi Doha mendapatkan kabar jika, istrinya mengalami kecelakaan, dan anehnya. Kecelakaan tersebut sama persis seperti apa yang dialami Park Chang Ho. Park Chang Ho pun, langsung mengambil kesimpulan, kalau kecelakaan ini merupakan ulah Big Mouse. Di akhir episode 10 ini, membuat para penonton semakin penasaran, bagaimana kelanjutan cerita Big Mouth. Apakah Big Mouth muncul di episode 11? Alur semakin menarik pada spoiler Big Mouth episode 11. Pasalnya sang wali kota tampak semakin brutal, sebab ada orang yang telah sangat berani melukai istrinya. Di episode 11, Park Chang Ho dan kepala sipir baru, penjara Bu Cheon, diperlihatkan menyepakati sesuatu hal. Kerjasama itu ialah usaha mengungkapkan siapa Big Mouse yang sesungguhnya, sebab sampai saat ini Park Chang Ho belum berhasil membongkarnya. Dalam kesepakatan, Park Chang Ho akan memenuhi apapun permintaan kepala sipir baru tersebut, dengan catatan kepala sipir harus bersedia menyetujui semua rencana yang disusun olehnya. Sementara itu, ada Komi Ho yang tengah sibuk menangani para tahanan, yang terpapar penyakit aneh. Kepala sel terlihat ikut membantu Komi Ho dalam penanganan para tahanan. Kemudian mantan kepala sipir, terlihat sudah resmi menjadi tahanan. Dia memperoleh balasan kejahatan dari orang-orang yang membencinya. Kepala sipir baru, bahkan berani mengancam Yongap agar mau memberikan informasi mengenai sosok Big Mouse. Hal ini dilakukan, karena dalam episode 10, Yongap sempat mengaku jika dia adalah anggota dari organisasi Big Mouse. Kira-kira siapa Big Mouse? Apakah Yongap akan membeberkan informasinya kepada kepala sipir? Saksikan kisah selengkapnya, nanti malam. Oke Mimin ucapkan terima kasih telah menonton tayangan ini sampai akhir, sampai jumpa di tayangan berikutnya guys.